Hai semua, di video kali ini aku mau membagikan ide jualan lagi Kali ini aku bikin sate jelly yang unik dan kekinian banget Ini sangat disukai sama anak-anak, cocok kalau untuk ide jualan Kalau kalian pengen tau gimana aku membuatnya, yuk langsung aja simak videonya hingga selesai Oke langsung aja ke cara pembuatannya Pertama siapkan panci, lalu masukkan 1 bungkus bubuk jelly Disini aku menggunakan nutrijel rasa leci Aku tambahkan juga 1 bungkus bubuk agar-agar warna putih Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir Setara dengan 14 sendok makan gula pasir, manisnya sesuai selera Nah ini akan aku aduk dulu menggunakan kitchen utensil spatula sodet IL172A dari Idealife Untuk satu paketnya ini ada 23 pici, selengkap dengan cup dan sendok takarnya Bahan silikon tahan panas, handle dari kayu berkualitas, nyaman saat digunakan Oke langsung aja ini akan aku aduk terlebih dahulu ya Sampai bahan keringnya kecampur rata Setelah diaduk kemudian tambahkan dengan 1400 ml air putih Setelah dikasih bahan cair ini aku aduk terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada bahan yang menggumpal di dasar panci Setelah dipastikan semuanya udah kecampur rata Kemudian langsung aja ini akan aku masak Kalau untuk memasaknya disini aku menggunakan kompor induction cooker IL201 dari Idealife Semua fungsinya sudah touchscreen, mudah dibersihkan, hemat listrik dan desainnya sangat elegan Oke langsung aja ya nyalakan kompornya Kemudian dimasak sambil terus diaduk aja seperti ini Ditunggu hingga jelinya mendidih Kalau jelinya udah mendidih seperti ini Kemudian matikan kompornya Nah jangan lupa untuk diaduk kembali ya Supaya uap panasnya sedikit berkurang Nah untuk jelinya ini akan aku bagi menjadi 4 bagian Oke langsung aja ini kita bagi ya Siapkan wadah Nah ini perbagian masing-masing kurang lebih 350 mili ya Bisa diukur menggunakan gelas takar biar ukurannya sama Setelah jelinya dibagi seperti ini di masing-masing bagian Dan ini akan aku kasih dengan pewarna makanan Nah untuk warnanya sesuai selera aja Di sini aku menggunakan warna hijau Yang pertama cukup dikasih 3 tetes aja Nggak usah terlalu banyak Kemudian untuk warna kedua aku kasih warna kuning Warna oranye Dan yang terakhir aku kasih warna ungu Warnanya sesuai selera aja ya Sesuai selera kalian Nggak harus sama yang aku pakai ini Silahkan bisa dikreasikan kalian sendiri Nah setelah dikasih pewarna makanan Ini diaduk pewarnanya hingga kecampur rata Ini rekomendasi ya buat kalian Yang mau jualan juga Ini sangat disukai sama anak-anak Karena cara buatnya juga simple Bahannya mudah dicari Oke kita lakukan hal yang sama Aduk di setiap semua warnanya ya Hingga selesai Habis itu tinggal ditunggu Agak hangat Kalau udah nggak terlalu panas Pindahkan ke dalam gelas ukur Ini akan aku masukkan ke dalam plastik es lilin Untuk plastik es lilin yang aku gunakan Ini ukuran 4,5 x 17 cm Bisa pakai plastik es lilin yang lebih kecil lagi ya Silahkan disesuaikan aja Untuk harganya mau kalian jual berapa Nah untuk ujungnya ini aku ikat Menggunakan karet gelang aja Supaya lebih mudah Bisa ya teman-teman Ini mudah banget Tinggal kita Ikat kayak gini Dan kemudian lakukan hal yang sama Masukkan semua jelinya ke dalam es lilin Hingga di semua warnanya habis Nah ini setelah selesai Untuk jelinya udah aku kemas Menggunakan plastik es lilin semua Ini tinggal kita diamkan Ditunggu hingga dingin dan ngeset Bisa dimasukkan ke dalam kulkas dulu Setelah udah dingin Ini tadi aku masukkan ke dalam kulkas ya Ini sebentar aja dimasukkan ke kulkas Ini udah ngeset teman-teman Udah langsung mengeras untuk jelinya Oke kemudian langsung aja ini kita keluarkan Dari dalam plastik Nah di tahap ini Lakukan hal yang sama ya Kita keluarkan semua jelinya Dari dalam plastiknya Hingga selesai Nah kalau jelinya udah dikeluarkan semua Dari dalam plastik es lilinya Selanjutnya ini aku siapkan Talenan yang agak lebar Ambil satu Buah ini kita potong-potong aja Sesuai selera untuk Tebal tipisnya Bisa dikira-kira aja ya Ini ukurannya standar aja Nggak terlalu tipis banget Juga tidak terlalu tebal Nah tinggal dipotong-potong aja Kayak gini Kita lakukan hal yang sama ya Potong semua jelinya Kayak gini Hingga selesai Oke sekarang langkah berikutnya Kita siapkan Tusukan sate Teman-teman Ini kita ambil Satu persatu Dan ditusuk Menggunakan tusukan sate Kayak gini Untuk satu tusukan ini Aku kasih Dengan Empat buah Dengan warna yang berbeda Bisa dijual dengan harga Seribu rupiah Insya Allah ini udah untung Dan ini sangat disukai Sama anak-anak teman-teman Insya Allah repeat ordernya Cepet banget Nah oke Seperti ini Bisa ya Mudah banget Lakukan hal yang sama Tusuk jelinya Kayak gini Hingga selesai Nah ini dia Setelah selesai Aku tusukin semua Untuk tampilannya Si E ini Cakep banget ya Rasanya juga enak Karena ada rasa leci Dari Nutri J Leci nya Dan ini Kenyal banget Teman-teman Enak banget Pokoknya ini recommended Kalau untuk ide jualan Pasti disukai Sama anak-anak Nah ini tinggal kita Bungkusin aja ya Menggunakan plastik es lilin Seperti biasa Untuk membungkusnya Aku menggunakan plastik es lilin Yang ukuran 4,5 x 17 cm Karena Karena emang Ukurannya Udah pas Nah kita Kemas aja Kayak gini Tuh tinggal Kita jual nanti Dengan harga 1000 rupiah Biar lebih Awe dan Rasanya Tetep Enak Tambah seger Bisa dimasukkan Kedalam kulkas ya Tapi dimasukkan Kedalam kulkas aja Gak usah dimasukkan Kedalam freezer Oke di tahap ini Lakukan hal yang sama ya Bungkus semuanya Kayak gini Hingga selesai Setelah dikemas Menggunakan plastik es lilin Untuk hasilnya Seperti ini Teman-teman Cakep ya Ini pas banget sih Untuk jajanan Anak-anak Dan ini Insya Allah Sehat ya Karena kita Buat sendiri Oke Sekian dulu Tutorial dari aku Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton videonya Hingga selesai Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum